Assalamualaikum, hai guys, ketemu lagi dengan gue Fahri di komennya teknologi. Gimana kabar kalian? Hari ini gue akhirnya bisa buat konten lagi. Dari seminggu kemarin gue sibuk banget, lagi padat. Nah, hari ini gue mau bikin konten memenai Xiaomi 12, ini dia ada di depan kalian. Nah, untuk Xiaomi 12 ini dia mengeluarkan 3 varian warna, ada grey, ungu, sama biru. Nah, oke, untuk variannya itu ada, cuman di Indonesia ini cuman 8.256, untuk harganya sekitar 7.000.000 atau 6.999.000. Nah, untuk yang ditawarin, spek yang ditawarin paling utamanya adalah Snapdragon 8.1. Untuk layar sudah AMOLED display, untuk kameranya ini 50MP pro grade. Nah, kita kurang, nanti kita bisa lihat kameranya itu benar-benar gimmick atau bukan ya, untuk 50MP ya. Nah, untuk daya charger-nya dia sudah menggunakan 67 wireless charger. Yuk, dapat jalan lama lagi, kita langsung buka aja. Oh iya, ini untuk Xiaomi 12-nya, warna grey ya. Kita dapat apa aja untuk Xiaomi 12-nya. Kita buka. Nah, yang pertama kita dapat surat dari Xiaomi 12-nya, bernama Alvin C. Ini dia. Terus yang keduanya, ini masih belum gue buka ya. Kita dapat apa aja. Kita buka. Oke, kita dapat. Oke, kita dapat softcase. Kita dapat softcase-nya. Kita keluarin dulu. Ya, softcase ya. Ini warnanya putih. Kita singgirin dulu. Kita singgirin. Terus kita dapat, biasa, buku panduan atau kitab-kitab. Terus, dapat apa lagi. Sudah, masih menjekter ya. Terus, Oke, ini dia HP-nya. Kita taruh dulu. Ini penampakan dari HP-nya. Terus kita dapat. Nah, untuk Xiaomi masih dapat adapter ya, pas pembelian. Ini adapternya sekitar 67W. Gitu juga ya. Terus, dapat kabel juga. Kabelnya sudah C2C. Oh ya, gue rara-raat aja. Dia masih mitu sih ya. Oke, kita... Langsung aja. Kita singgirin dulu yang ini. Oke. Gue taruh bawa dulu. Oke. 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 Kita buka ya. Untuk Xiaomi 12 ya. Untuk. Kita buka ya. Satu, dua, tiga. Masih segar. Ya. Ini penampakan dari Xiaomi 12 ya. Di sini ada tombol on-off. Di sini ada volume. Untuk kameranya ada tiga di sini. Kamera utamanya paling gede, 50MP. Kamera keduanya itu sekitar... 13MP. Dan kamera ini, kamera ketiga, 5MP. Nah, untuk audionya sudah... Untuk kamera depannya 32MP. Nah, untuk kapasitas baterainya sendiri ini masih 4.500. Maaf. Oke. Untuk layarnya sendiri, dia sudah AMOLED. Sudah menggunakan layar dari Samsung ya. Nah, untuk ini speknya sudah bisa nmc. Bluetooth-nya 5.2. Terus, sudah menggunakan jaringan 5G. Itu juga sudah bisa menggunakan sensor fingerprint. Jadi, kalian bisa menggunakan fingerprint. Nah, fingerprint-nya itu nanti dia ada di layar. Sudah 4K juga ya. Untuk kualitas videonya. Oke, untuk beratnya sendiri ini sekitar 180 gram. Dimensinya 15.2.7 x 69. X 816 mm. Nah, untuk layarnya sendiri sudah menggunakan koning Gorilla Glass 5. Oke, untuk layarnya sendiri ini dia curve ya. Agak cukup ya untuk layarnya. Dia hampir sama kayak layar seri S10-nya Samsung ya. Nah, ini dia kualitas video ini nanti gue rekam ya. Kayak gimana sih nanti kualitas video depan sama belakangnya. Terus, untuk fotonya sendiri, untuk kamera sendiri. Gimana ya kualitasnya bagus atau nggak? Nanti gue akan mencoba bermain Mobile Legends untuk Snapdragon Gen 1 ini. Gue tetap nggak. Untuk bermain Mobile Legends kualitasnya sampai mana. Aik atau gimana. Nah, untuk dia sendiri sudah menggunakan MMC. Itu sih untuk menurut gue sendiri agak lebih kecil ya. Untuk desainnya ini. Karena beratnya lebih ringan. Nah, untuk belinya sendiri kan bisa beli di official langsung, mister atau di aerophone ya. Menurut gue untuk Xiaomi 12, nanti kita tes kualitasnya bagus atau nggak. Kalau menurut kalian bagus tinggal komen aja di bawah. Itu aja sih video gue hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!